Pertus Pandiangan, pastur yang jadi korban percobaan bom bunuh diri minggu lalu, dikunjungi para pengurus gereja. Ia terluka di bagian lengan saat sang pelaku berusaha meledakan bom sambil mengejar korban ke mimbar. Pada saat itu memang, karena ada ledakan-ledakan itu, maka yang buat takut, karena bom, karena bom itu bisa menghancurkan, mematikan. Dan itu pas acara, karena pelakunya sudah sejak awal disitu. Bukan masuk tiba-tiba, sudah dia persiapkan itu. Sudah duduk disitu sebelum acara. Pada saat membaca kita suci, disitu bomnya meledak. Sementara itu, wali kota Medan menghimbau masyarakat tidak terprovokasi aksi kekerasan itu. Kami menghimbau supaya kita jangan terprovokasi dengan apa yang ada hari ini, bahwa yang dari luar itu ada. Sekarang inilah yang kita lihat bahwa kondisi ini memang ada dugaan-dugaan itu nanti keterangannya dari pihak kepolisian. Seorang pelaku bernama Ivan melakukan percobaan bumbunuh diri di gereja katolis Tasi Santo Yosep Medan minggu lalu. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Yonosya Putra melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.